Sri Rahayu, warga Desa Wonokerto, Batang tampak lega usai curhat langsung ke Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Kepada Ganjar, Sri mengaku belum pernah menerima bansos program Keluarga Harapan, PKH. Meski telah mengantongi kartunya, momen itu tak dilewatkan Sri, saat bertemu Ganjar yang sedang meninjau hasil bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 untuk peningkatan ruas di Jalan Bandar Tulis, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Rabu, 24 Mei 2023, saat itu, Sri bercerita selama ini punya kartu PKH tapi tak pernah terima bantuan, Ganjar kemudian meminta PJ Bupati Batang Lani Dwi Rejeki untuk segera mengambil tindakan. Ganjar meminta PJ Bupati agar menugaskan staffnya untuk mencatat nomor telepon Sri. Usai melakukan peninjauan, Ganjar menegaskan pentingnya keterlibatan pejabat di tingkat desa sebagai pelayan masyarakat. Nomor kepala desa hingga camat, mesti dibagikan kepada warga, supaya warga tahu di mana harus mengadu atau melaporkan keluhan. Saya selalu mengampaikan sama kawan-kawan di pemerintah Kabupaten Kota, Kades, Camat, Lurah, nomor teleponmu dibagi ke masyarakat, agar kemudian bisa lapor. Tegas Ganjar, contohnya pada kasus Sri Rahayu. Sejatinya bisa diselesaikan di level desa, namun karena kurangnya edukasi dan minimnya akses pengaduan, membuat warga harus mengalami kesulitan, jadi yang kecil-kecil selesai, contoh tadi itu. Pak saya sudah menerima kartu ini, tapi nggak bisa digunakan. Ya ayo diurus. Bagaimana cara ngurusnya? Kalau sudah lapor begitu, ambil nomor teleponnya nanti diurus. Setelah itu, lapor gubernur, kalau nggak aku si ngurusi, tegas Ganjar.